Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urip mengakhiri kegiatan bimbingan teknis BIMTEK tahap kelima di Kabupaten Tabanan. Setelah menyambangi petani kopi dan penyuluh di kecamatan Penebel dan Marga, secara maraton dilanjutkan ke Batu Riti, Selemadek Barat dan Selemadek Timur, wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MUI itu menutup rangkaian agenda BIMTEK mengenal lebih dekat tren industri kopi yang digelar di kampung kopi Kem Pupuan Tabanan. Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu terus menggenjot kegiatan BIMTEK selama lima tahap di Tabanan yang bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Pembukaan BIMTEK diikuti sekitar 75 peserta dari para kelompok tani kopi dan penyuluh dari Pupuan. Juga dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili oleh Koordinator Tanaman Penyekar, Gento Widayanto, beserta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, diwakili Kabin Perkebunan Dewo Ayu Budiasih, dan Kabin Perkebunan Dinas Pertanian Tabanan Igusti Ayu Sinta Oktavianti. Peserta BIMTEK yang juga pelaku usaha kopi, Inyoman Widade alias Dodo mengakui manfaat kegiatan BIMTEK tersebut sangat luar biasa. Sehingga bersama para petani lainnya sangat mengucapkan terima kasih kepada Madeurib yang selama ini selalu memperjuangkan nasib petani kopi di Pupuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Madeurib, beserta Kementerian Pertanian, setelah mengadakan bimbingan teknis di kampung Kopit Camp, terapentiang lembangan kopi robusta di daerah Pupuan lebih dikenal. Selaku Kabin Perkebunan Igusti Ayu Sinta Oktavianti menegaskan, sesuai data statistik, lahan perkebunan di Tabanan yang digunakan untuk menanam komoditas kopi robusta. Kedepan diharapkan melalui BIMTEK ini bisa mampu meningkatkan mutu dan produktivitas petani untuk memperluas usaha melalui inovasi dan teknologi tepat guna. Untuk itu pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Madeurib yang terus memberikan dukungan dan bantuan aspirasi melalui kegiatan BIMTEK di Tabanan. Di sisi lain, Kabin Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dewo Ayu Budiasih, menyampaikan dari 22 ribuan hektare lahan kopi robusta di Bali, disebutkan ada sekitar 9 ribuan hektare terdata di Tabanan, terutama berada di Pupuan. Dikatakan pada saat ini juga mendapat bantuan peremajaan bibit kopi dari Kementerian Pertanian yang difasilitasi dan diperjuangkan langsung oleh Madeurib. Sementara itu, Koordinator Tanaman Penyegar Gentu Widayanto kembali menyampaikan, memasuki BIMTEK selama 5 tahap di Tabanan telah berjalan dengan baik berkat inisiasi dan disupport langsung oleh Madeurib. Dikatakan BIMTEK ini sangat penting untuk berbagi ilmu dan sering wawasan sekaligus bertukar pikiran mengenai hal teknis di lapangan. Di 5 kecamatan ini kegiatan cukup baik dan peserta juga cukup antusias dengan arahan dari Bapak Imadurib dan juga narasumber yang memang mempunyai potensi. Pada kesempatan itu, Madeurib mengatakan BIMTEK industri kopi tahap kelima dan putaran terakhir yang berlangsung di Pupuan ini sebagai wujud kerjasama dengan Kementerian Pertanian yang fokus untuk mengurus perut rakyat atau kaum marhaen yang harus terus dibantu bersama. Ditegaskan kegiatan BIMTEK ini secara khusus untuk menambah wawasan petani kopi di subsektor perkebunan selama 5 tahap yang secara maraton dikelar di Tabanan. Apalagi produksi kopi di Bali terus mengalami penurunan sehingga ke depan harus digarap secara lebih serius karena potensi pasar kopi masih sangat luar biasa. Selain itu, tren generasi muda menekuni usaha kopi ini semakin meningkat sehingga perlu terus mendapat dukungan khususnya dari program dan bantuan yang diakses dari APBN untuk meningkatkan produktivitas kopi di Bali, terutama kopi Pupuan di Tabanan. Apalagi tren anak muda pada sekarang ini sangat begitu intern ya menekuni kopi ini dan juga tidak ada hari tanpa kopi kan begitu. Nah ini, jadi perlu kita genjok kembali. Jadi bapak, ibu, terutama para pekebun, pekaseh ini nanti akan mendapatkan wawasan tentang pengelolaan kopi ini yang dananya kita ujurkan dari APBN. Wakil rakyat yang mengurus perut rakyat selama 5 periode dengan suara terbanyak Dapil Bali dan ranking ke-7 seluruh Indonesia itu menyadari selama ini sudah ada peringatan krisis pangan di seluruh dunia. Oleh karena itu, harus diantisipasi bersama dengan memperkuat sektor pertanian terutama di subsektor perkebunan karena lahan kelas 1 dan produktif sudah banyak tergerus untuk sektor lainnya. Suami Nimade Kusman Tari yang saat ini digadang-gadang maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan itu seraya meminta agar seluruh kegiatan BIMTEK agar bisa diikuti dengan baik dari awal sampai berakhir.